Kita memahami dulu hakikat maulidnya, maulid. Hakikat maulid itu adalah, hakikatnya adalah ungkapan kegembiraan kita sebagaimana Allah SWT telah jadikan kita umat Rasulullah SAW. Itu hakikatnya maulid. Kita bermawid, apa maulid 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 Rasulnya? Ingin mengungkapkan kegembiraan kita ini bahwa Allah SWT telah menguntungkan kita di atas keuntungan yang begitu besar kepada kita yang tanpa kita minta keuntungan tersebut oleh Allah SWT telah diberikan sementara orang-orang di sana minta sama Allah, kelompok di sana minta kepada Allah Allah belum berikan, Allah tidak berikan. Nah maka dari itu, kegembiraan ini dibentuk oleh ulama di dalam suasana yang semacam yang kita lakukan. Dan itulah tujuan bermawid. Apa tujuan bermawid? Yaitu menunjukkan, mengaksiasikan kegembiraan kita sebagai umat Rasulullah SAW. Dan itu diperintah oleh Allah SWT. Itu diperintah. Diperintah, kata Allah SWT. Kul bifadlindahi wabirahmatihi fabidali gafal yafrafuh. Mahmat katakan kepada umatmu. Dengan anugerah Allah. Apa anugerah Allah? Iman di isra. Wabifadlihi wabirahmatihi dan dengan rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah SWT? Tidak ada umat yang berani masuk surga. Kecuali umatku masuk semuanya. Kau umatnya Nabi Muhammad, bagaimana mulianya nanti? Yang dikisap pertama kali dan diselesaikan urusannya pertama kali adalah umat Nabi Muhammad. Padahal umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir datang. Biasanya ini terakhir, terakhir juga isamnya. Terakhir juga masuk surganya. Tetapi tidak. Surga tidak akan terbuka kecuali Rasulullah SAW yang membuka. Umat lain tidak bisa masuk surga kecuali umat Rasulullah SAW masuk surga-surga bumi. Dan masih banyak, keutama menjadi umat Rasulullah SAW. Dan antaranya syafaatku, antara kata Rasulullah SAW, setiap umat itu diberikan jatah doa istijabah oleh Allah SWT. Tidak ada Nabi Muhammad, kecuali diberikan jatah doa istijabah oleh Allah SWT. Kita antara oleh Allah. Nabi Muhammad, kamu minta apa? Saya akan beri. Nabi Muhammad, kamu minta apa? Saya akan beri. Semuanya para Rasul. Dan kata Rasulullah, waktu menjilat dan telah dijauhkan. Artinya doa-doa mereka sudah diminta di dunia. Jatah doa-doa istijabah, aku dah minta di dunia. Aku sembunyikan nanti di akhirat. Untuk siapa itu? Untuk umatku yang ahli pelaku. Kata sahabat, bisa. Atau lagi, cuba berasa kecil. Harapan kita tambah besar kepada Allah SWT, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dan begitu banyak, begitu banyak keutamaan kita menjadi umat Rasulullah SAW. Dan itu kata Allah, berbahagialah kami. Berbahagialah kami. Dan bagaimana kita mengungkapkan kebahagiaan kita kepada orang, kepada Allah SWT, sebagai wujud kita ini dijadikan umat Rasulullah SAW. Maka ulamak memberikan midjian. Memberikan cara bagaimana, yaitu kita berkumpul, di situ berjakan salawak, diberikan ayat Al-Quran, salawak. Di situ ada sodokohnya, ada telurnya, ada ininya, ada itunya, ada makanannya, ada ma'udhu hasanahnya. Nah itu adalah sebagai bentuk, sebagai cara. Tapi tujuan yang utama adalah faliofrovitus, bergembira. Dan setelah orang mengatakan, kalau itu memang sesuatu yang baik, tentu itu dilakukan oleh para sahabat. Betul tidak? Betul. Dengar yang begini. Betul tadi. Kalau, kalau, kalau ini, kalau ini, apa? Sesuatu yang baik, tentu itu dilakukan oleh para, para sahabat. Para sahabat. Yang pertama kita jawab dulu, sesungguhnya bukan cuma sahabat yang merayakan maulidnya nanti. Allah subhanahu wa ta'ala juga merayakan di dalam Al-Quran. Wad kurfil kitabi, wad kurfil kitabi, kan begitu di Al-Quran. Sebutkanlah di dalam kitabnya, Nabi Safa, Nabi Safa. Disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kelahirannya Nabi ini, menyebutkan kelahirannya Nabi itu, boleh di Al-Quran, terus menyebutkan kelahiran Nabi Muhammad, tidak boleh. Siapa mereka? Siapa mereka itu Nabi? Imamnya siapa? Itu Rasulullah s.a.w. Jawaban yang kedua, itu yang pertama ya. Dan Rasulullah juga bermulid. Bagaimana bentuk maulidnya Nabi? Bentuk maulidnya Nabi adalah melakukan puasa. Di hari Senin dan di hari Kamis. Ditanya oleh suhafahatnya Rasulullah, kenapa anda sering melakukan puasa hari Senin dan kami? Amal isni, paulid tufi. Adapun hari Senin, karena saya dilahirkan hari Senin. Jadi Rasulullah bermulid, bersyukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas dilahirkannya di hari Senin. Rasulullah ungkapkan dengan pengungkapan berpuasa. Ini lagi, kalau dikatakan hadis ini, kenapa anda tidak berpuasa hari Senin? Sebagaimana Rasulullah s.a.w. berpuasa hari Senin? Ini, seperti saya katakan tadi, ini adalah salah satu bentuk. Bukan bentuk. Semua bentuk mengatakan kebahagiaan kita ini harus bermulid satu-satunya? Tidak. Di antara bentuk, yaitu berkumpul, yang semacam ini, yaitu bermulid. Boleh kita ungkapkan dengan bersobat. Boleh kita berpuasa. Boleh dengan apapun. Juga boleh dengan semacam ini. Mengundang orang, Yusuf, dan sebagiannya. Juga yang bermulid, sahabat juga bermulid. Bagaimana sahabat bermulid? Sayyidina Abbas, paman Rasulullah s.a.w. pernah mengatakan, Ya Muhammad, muridu abta tipukan. Saya ingin memuji kamu. Apa kata ini? Saya ingin memuji, memuji kamu. Kata Rasulullah, kul ma'ci'ta. Katakan apa yang kamu mahu. Jadi minta izin kepada Nabi ini, sahabat Abbas, untuk memuji Rasulullah s.a.w. Kata Rasulullah, katakan. Sehingga, mohon maaf, saya tidak tahu. Sehernya, yang isinya disitu, memuji bagaimana, dengan adanya Rasulullah, lahirnya Rasulullah, maka semua alam ini, tersinar dengan, cahaya, hidayah Rasulullah s.a.w. Jadi Rasulullah tidak boleh. Eh, dengan puji saya. Saya ini mahluk juga, agak biasa. Mujilah Allah s.a.w. Kita tahu hadis. Apa itu hadis? Ucapan. Nabi. Apa lagi? Perbuatan Nabi. Pendetapan Nabi. Apa yang dilihat Nabi, tidak ditegur itu salah. Itu hadis juga. Nah, surah abad-abadabas ini, memuji Rasulullah s.a.w. depannya. Dan dia bisa lakukan. Nah, kan kita ini apa? Memuji Rasulullah, kan? Bermu'lid kan memuji Rasulullah. Sama saja, ketika Rasulullah s.a.w. Memuji Rasulullah. Dan ini terjadi dulu di zaman Rasulullah s.a.w. Itu yang pertama. Bahwa yang melakukan maulid, Allah. Yang melakukan maulid itu adalah Nabi. Yang melakukan itu maulid adalah suhat. Yang kedua jawaban kepada mereka. Yang kedua, jawaban kepada mereka. Sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah itu tidak menunjukkan semuanya haram. Semua yang ditinggalkan Rasulullah s.a.w. Semua yang ditinggalkan Rasulullah s.a.w. Tidak menunjukkan itu haram. Jadi makmum di belakangnya. Banyak. Pulang mereka, esok harinya namanya sahabat. Ceritakan tentunya. Saya dari malam, dari sholat Nisa, sholat yang anak-anak juga. Di malam Ramadan ini. Malam kedua banyak. Tambah banyak. Yang sholat. Malam ketiga sampai tidak full. Sampai full maksudnya Rasulullah. Rasulullah melihat bandingan sahabat tidak keluar. Tidak keluar. Sampai sholat sendiri. Ada yang dihubungan. Sampai subuh. Baru Rasulullah keluar. Sholat subuh. Menjadi imam. Setelah jadi imam. Rasulullah bicara sama sahabat. Mana hatisnya kurang lebihnya. Saya tahu apa yang anda lakukan tadi malam. Itu menumbukkan untuk keluar. Saya sengaja memang tidak keluar. Karena kalau saya keluar. Pimpin sholat lagi. Seperti malam pertama, malam kedua. Fituh. Saya khawatir. Sholat ini akan diwajibkan kepada Tadi. Sholat ini akan diwajibkan kepada Tadi. Jadi ditinggalkan sholat perawih. Berjamaah oleh Rasulullah s.a.w. Jadi semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Bukan menganggap itu adalah sesuatu yang haram. Tidak. Kapan itu haram? Ketika ada dalil mengharamkan. Kapan itu boleh? Kapan itu haram? Ketika itu ada dalil yang mengharamkan. Selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Maka itu boleh-boleh. Boleh-boleh sahabat. Jadi kebiasaan kita. Yang mana sudah hadir-hadir maulid. Tidak ada di situ sesuatu yang melanggar kepada Rasulullah s.a.w. Atau kepada Rasulullah s.a.w. Atau kepada Rasulullah s.a.w. Dan bukan mingguan maulid ini rumah-rumah kita diberikan maulid. Masih banyak waktu 30 hari bulan beratul awal ini. Tidak sempur. Minggu ini minggu depan. Tidak mampu undang orang 10 orang. 5 orang baca sholat. Mampu 10 orang? 10 orang. Mampu 20 orang? 20 orang. Mampu 30 orang? 30 orang. Mampu 2 orang? Zaya dan kawawan yang tak suka rumah Zaya. Sebagai apa? Ini memang kumat Rasulullah s.a.w. Kami berharap seperti mana di suatu daerah. Kalau bulan maulid itu setiap malam ada. Bukan di masjid-masjid. Tapi di rumah-rumah. Jadi rumahnya ini agar bersinar dengan pembadan maulid itu. Malah kalau ditarik itu per kamar dibacakan maulid. Kalau bulan maulid. Jadi rumahnya ada kamar 10. Ini malam pertama. Jadi kamar maulid kebua. Malam dia. Sebagai apa? Agar suama semua rumah itu terdengar. Nama-nama Nabi Muhammad s.a.w. Dan ini pahalannya besar orang bermaulid. Tapi Rasulullah orang bermaulid itu baca maulid satu kalimah. Maka dibaca dibalas 10. Kalau 10 dibalas 100. Kalau 100 dibalas 1000. Itu orang satu ya. Jadi saya sombang ini baca. Kalau satu jam itu berapa solawat kita bacanya. 100 dan itu 1000. 1000 rahmat. Itu kalau saya diundang dengan salah satu orang. Apa yang saya dapatkan itu orang yang mengundang. Tidak kurang tidak lebih. Itu kalau satu orang. Berapa yang kalempa orang bermaulid? Bagaimana kalau tiga orang bermaulid? Bagaimana kalau seratus orang? Dan begitu, begitu setelah itu.